Grandmaster muda 18 tahun, Nodir Pekapri Satorov, yang berasal dari Uzbekistan, tadi malam menang melawan Grandmaster Arjun Eri Gasi, pecatur dari India, di babak ke-7 Turnamen Tata Steel Chess 2023. Nah, untuk hasil lainnya, teman-teman bisa lihat di bawah video saya. Chess kalah melawan Wesley Sow, Maksud Loramis melawan Karwana, Carlsen mengalahkan rapot Richard, Carlsen bangkit, dan nanti akan ada video recap-nya juga di Youtube Chess Kamu Indonesia, silahkan dicek. Pragnanda menang melawan Van Forest, Eri Gasi kalah melawan Apri Satorov, yang akan kita lihat partainya, Aronian Remis melawan Anis Giri, dan Vincent Kemmer Remis melawan Ding Liren. Sebelum kita masuk ke partainya, kita lihat informasi tentang pemain. Arjun Eri Gasi usianya 19 tahun, Federasi India, ratingnya 2722, prestasi di Tata Steel, juara pertama di kategori Challenger tahun lalu ya, 2022. Dan untuk No Dear Backup di Satorov, usianya masih muda sekali, 18 tahun, Federasi Uzbekistan, ratingnya 2713, dan prestasi di Tata Steel, kemenang kedua kategori Challenger 2020. Dan juga kemarin No Dear Back mengalahkan Magnus Kalsan, teman-teman bisa lihat video recapitulasinya di Youtube Chess Kamu Indonesia, dan juga ada artikel berbahasa Indonesia di Chess.com. Dan kita juga sudah masukkan di sana linknya, di deskripsinya, teman-teman bisa baca juga. Lengkap dengan informasi, dokumentasi, dan juga pastinya yang paling penting adalah analisa partai yang ada di Chess.com. Nah, kita bisa lihat di sini dari ulasan permainan, akurasi dari Eri Gasi 85,9, dan akurasi No Dear Back ini cukup tinggi banget ya, 94,8%. Dan langkah berliannya ada satu langkah di sini, benteng makan pion F3. Ya, karena benteng makan pion F3 ini ancamannya adalah skakmat di H3, karena lajur G sudah dikuasai oleh benteng hitam, dan apabila dimakan bentengnya maka akan terjadi promosi menteri. Di sini promosi pion menjadi menteri langsung skak juga, dan menuju ke skakmat juga. Nah, langsung aja kita lihat ke partainya ya, teman-teman. Oke, ya di sini arjun Eri Gasi memegang buah putih, Abdus Hatarov memegang buah hitam, dijalankan E4, E5, kuda F3, kuda F6, D4. Nah, ini teman-teman ada yang tahu, pembukaan apa ini? Yap, Petrov Defense ya, pertahanan Petrov. Dan di sini D4, kuda makan E4, D kali E5, D5, kuda B, D2, kuda makan kuda, gajah makan kuda, gajah ke E7, gajah D3, masih perkembangan perwira, C5, ini tujuannya bisa C4, dan juga kudanya nanti biar maju ke C6, C3, jadi apabila C4, gajahnya punya petak untuk mundur ke C2. Kuda C6, perkembangan perwira, prokade, gajah G4, mengikat kuda atau yang biasa kita sebut dengan pin, jadi juga tujuannya untuk memakan pion E5 nantinya, mengancam pion E5, karena tidak bisa dimakan lagi. Jadi benteng E1 menjaga pion E5, prokade, mengamankan raja H3, gajah H5, gajah ke F5, gajah ke H8, menteri ke E2, menteri B6, ancam pion, gajah ke F4, membuka jalan menteri menjaga pion ini, dan juga sekaligus mensupport pion ini. Benteng A, E8, pastinya ingin memanfaatkan lajur E-nya ya, dan juga melakukan tekanan mungkin di pion di E5 ini. Benteng A, D1, mengaktifkan benteng yang dari A, mengancam pion D5. D4, G4, wah ini ya, langsung diserang gajah hitamnya dengan jalan G4. Gajah G6, only move. Menteri ke C2, benteng ke D8, berpindah untuk mensupport pion D4-nya. K4, tujuannya mau H5. Menteri ke A6, ancam pion, makan D4, makan. Menteri B3, D3, dan sekarang hitam mempunyai keunggulan di pion bebasnya ini, pion D3. Walaupun kalau secara total materi kita hitung masih seimbang ya, karena putih punya 6 pion, hitam juga 6 pion, tapi hitam di sini mempunyai keunggulan di pion bebasnya ini yang bisa jadi berbahaya ke depannya gitu. A5, terpaksa dimakan, makan. Kuda masuk ke D4, ancam menteri sekaligus pertukaran ya. Ya, di sini makan, makan. Gajah ke G3, D2, ancam benteng. Benteng ke E3, menteri H6, ancam pion. Menteri makan B7, gajah masuk ke G5, ancam benteng. Benteng ke C3, menteri makan pion H5, langsung mengancam. Benteng yang putih di D1. Menteri ke F3, menutup ancaman. Menteri masuk ke H3. Gajah H2, ingin menukarkan menteri, menjadarhanakan posisi. Ada benteng ke G4, skap. Gajah tutup lagi. K6. Menteri ke G2, ingin ditukarkan lagi. Dihindari pertukaran oleh Abdus Satorov dengan jalan menteri ke H5. F3, ancam benteng. Benteng ke D4, menteri H2. Gajah ke H4, apabila dimakan, dimakan lagi dengan benteng, mengancam menteri lagi. Gajah ke F1, benteng tumpuk di D8. Gajah ke F2, benteng ke M4. Nah, ini langkah yang baik ya, langkah yang bagus. Terlihat ini gratis, padahal enggak ya, teman-teman. Kenapa enggak bisa dimakan? Karena kalau dimakan, maka menteri makan D1 dan hitam menang. Jadi, tidak bisa dimakan benteng di M4-nya. G kali, putih jalan F6. G kali F6. Menteri ke H3. Benteng ke F4. Gajah makan A7. Menteri makan E5. Tujuannya mau skak di sini, dibuang. Dikorbankan apabila dimakan, promosi dengan makan benteng dengan pion dan promosi menteri lagi. Jadi, ditutup. Lajur E-nya dengan gajah ke E3. Menteri ke B5 skak. Raja ke G1. Menteri ke E2 masuk. Langsung ancam lagi. Dan juga, ini tujuannya. Menteri ke F1 menjaga ide hitam. Dan benteng ke G8. Raja ke H1. Menteri makan menteri. Benteng makan menteri. Dan benteng makan pion F3. Ya, putih menyerah karena udah tidak ada obat ya. Tujuannya mau ke sini. Dan juga, kalau dimakan, ini yang seperti kita tadi lihat di awal. Ada pion D1, promosi. Dan ya, langsung menang ya. Karena apabila, apa nih. Kalau ditutup, akan skakmat ya. Dan kalau misalkan ke sini, ini tinggal dimakan lagi. Bentengnya. Dan ya, hitam menang. Ya, permainan yang luar biasa ya. Dari Nodirbeg Abdi Satorov mengalahkan Grandmaster Arjun Erigasi. Jadi, sama-sama masih muda nih. Tapi, lagi on fire sama-sama. Khususnya Nodirbeg. Setelah kemarin juga mengalahkan Magnus Carlsen. Coba kita lihat peringkatnya. Ya, setelah babak ke-7, Nodirbeg memimpin sendirian dengan 5,5 poin. Selisih 1 poin dengan Karwana, Anis Giri, Wesley Soe, Kragnanda. Kemudian, Carlsen ini udah mulai naik ya. Kemarin peringkatnya lebih di bawah. Sekarang dia 3,5 poin. Karena dia menang ya. Lohan Rapot Richard di peringkat 7. Dan Erigasi kita bisa lihat di posisi ke-10. Untuk pairing malam ini. Akan dipertandingkan babak ke-8. Wesley Soe akan melawan Ding Liren. Anis Giri akan melawan Vincent Kemmer. Nodirbeg melawan Lefon Aronian. Jordan Van Flores melawan Arjun Eri Gessie. Rapot Richard melawan Pragnanda. Karwana melawan Magnus Carlsen. Ini juga akan seru banget. Karena seperti yang kita tahu, Karwana pernah menantang Magnus Carlsen di kejuaraan dunia. Gukes melawan para Maksud Lok. Dan ya, Nodirbeg akan melawan seniornya ini Lefon Aronian. Catur nomor 1 mantan. Catur nomor 1 Armenia ya. Tapi sekarang sudah pindah ke Amerika, ke US. Jadi kita tunggu dan saksikan nanti live games-nya. Teman-teman bisa menonton dari website Chesscom. Atau dari Youtube Chesscom. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Dukung Chesscom Indonesia dengan like video ini. Dan beri komentar siapa idola kalian di turnamen Tata Steel ini. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe. Nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan bisa di-share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.